Ramadhan nih ya, banyak hal banget nih yang pasti bisa dilakukan untuk mengisi pada bulan Ramadhan seperti ini. Nah, seperti yang dilakukan oleh artis Sabrina Paskalia yang berkunjung ke Masjid Betawi. Halo, saya Sabrina. Sekarang saya lagi ada di Masjid Baitul Makmur. Nah, kenapa saya pilih masjid ini? Kayaknya ini masjidnya unik dan saya juga pengen tahu sejarah masjid ini seperti apa. Nah, sambil nggak buburit, ikutin yuk. Pembilan konsepnya awalnya gini, kita ingin masjid ini menyatu dengan masyarakat. Nah, di sini kan masyarakat Betawi, jadi kelihatannya nggak asing. Nah, itu awal konsepnya. Akhirnya ya dibikin masjid seperti ini dengan ornamen-ornamen Betawi. Alhamdulillah, udah buka puasa selamat. Buka puasa, semoga ibadah kali ini mendapat timpahan rahmat dan diterima oleh Allah SWT. Alhamdulillah, udah buka puasa selamat. Marhabannya Ramadhan, Marhabannya Ramadhan, bulan subi. Perasaannya bisa datangin masjid ini buat aku senang. Selain senang juga ada apa ya, kedapatan ketenangan secara spiritual sendiri. Apalagi di bulan puasa, bulan yang penuh rahmat ini, jarang-jarang banget aku bisa beribadah secara khusus gitu kan. Buka bersama di sini, terus sholat maghrib, dan mungkin juga nanti sholat tarawih juga di sini. Buat aku sih, apa ya, pengalaman yang beda banget lah dari yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Mungkin aku jarang mampir ke masjid, tapi ya paling mampir-mampir kalau sebentar-sebentar mumpang sholat. Tapi merasakan di sini itu kayaknya ada kenangan aku sendiri lagi ya. Kegiatan di bulan puasa sih ya gak jauh lah dari kegiatan-kegiatan karawi dan lain sebagainya ya. Aku sih sekarang lebih fokus emang kegiatan-kegiatan yang sosial dulu lah gitu ya. Berhenti sejenak dulu, rutinitas syuting dan sebagainya ya. Sekarang sih aku lagi banyak pendalam-pendalam MC acara-acara buka bersama, terus nyanyi religi. Harapannya sih pastinya ingin jadi pribadi yang lebih baik, yang tingkat keimanannya, takwainya mungkin lebih lagi gitu. Terus bisa tetap konsisten dalam beribadah, bukan hanya sekedar di bulan puasa, tapi juga bulan-bulan berikutnya. Bisa apa ya, menjaga apa yang harus memang itu dilakukan. Dalam arti kata ya, yang mana itu memang norma-norma yang harus kita jalanin dan mana yang harus kita hindarin. Buat aku sih ya untuk perbekalan pribadi aja ya, untuk lebih jadi manusia yang berkualitas, yang tetap meninggikan ilmu agama, karena buat aku kayaknya timpang aja sih kalau misalnya kita terlalu memikirkan dunia-dunia gitu. Tapi kan akhirnya juga penting, kita kan bakal kembali juga tempat sebenarnya-benarnya gitu kan akhirnya. Wah tapi unik banget ya emang ya tadi Masjid Betawinya ya. Sejalan dengan konsepnya Pak Jokowi, yaitu ingin membuat Jakarta lebih kental dengan kebudayaan Betawinya. Ini dia nih jawaban dari Putri Intelligentsya. Emang kayak gini, smart, pinter banget. Tapi aku setuju juga sama jawabannya dari, siapa namanya? Sabri, Sabrina Tiskalia ya. Jadi Sabri tadi bilang untuk meningkatkan kedekatannya terhadap yang di atas, dan juga untuk meningkatkan kualitas dirinya sebagai manusia. Terima kasih telah menonton!